Halo guys, halo semuanya, selamat datang di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Dan bagi umat muslim semuanya, Mimin ucapkan selamat menenekan ibadah puasa Semoga menjadi bulan suci yang bahagia, sehat, dan bermakna Oke, untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dong huwa yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-51 Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Dan tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master Di episode terakhir kemarin, Qin Chen berkata kepada Budak Hitam untuk menjadi pelayanya Lalu Budak Hitam mengatakan kepada Qin Chen kualifikasi apa yang Qin Chen miliki Menyuruhnya menjadi pelayanya Qin Chen pun menjawab apa Budak Hitam merasa sangat hebat Dengan usianya yang sudah tua, bahkan tidak bisa mencapai praktisi ranah Martial Venerable tingkat 6 Dan apa yang harus dibanggakan? Jika bukan karena Budak Hitam masih berguna, ia menyerahkan diri juga tidak akan diterima Seketika, Qin Chen membawa Budak Hitam masuk ke dalam ilusinya Dan mengurung kekuatan spiritual Budak Hitam Budak Hitam pun berkata kepada Qin Chen teknik apa yang barusan ia rasakan Lalu Qin Chen menjawab, kalau itu adalah penjara spiritual Dan ia telah mengajari sebuah metode kepada Budak Hitam Dan Qin Chen meminta Budak Hitam mencoba melatihnya Budak Hitam pun langsung mencoba mempraktikannya Ia pun sangat terkejut dan terasa tidak mungkin Sejak mendapatkan labu hitam, Budak Hitam bertambah cepat tua Energi sejati juga secara misterius dipadatkan Tapi sekarang hanya dengan satu metode yang diajarkan oleh Qin Chen Esensi sejati yang dipadatkan dalam tubuhnya sudah bangkit kembali Lalu Qin Chen mengatakan Kalau metodenya dapat menyingkirkan bahaya tersembunyi di tubuhnya untuk sementara Tapi itu hanya membuatnya bertahan selama setengah tahun Qin Chen pun meminta Budak Hitam untuk pergi Ia berkata sekarang Budak Hitam bisa bergegas menyelesaikan apa yang ia tuai Namun Budak Hitam tidak mau pergi Dan ia berkata apa benar hanya menjadi pelayannya Qin Chen selama setengah tahun Dan setelah setengah tahun masih belum terlambat menyingkirkan bahaya tersembunyi dalam dirinya Lalu tanpa basa basi Budak Hitam setuju dan berjanji akan menjadi pelayan Qin Chen selama setengah tahun Qin Chen pun sangat senang Tapi demi mencegah Budak Hitam mengkhianatinya Qin Chen akan menetapkan larangan di tubuhnya Yaitu metode larangan surgawi Qin Chen berkata larangan itu hanya untuk mencegah mengkhianatinya Setelah setengah tahun Qin Chen akan mengangkat dan menghapus semua larangan yang ada di dalam tubuhnya Qin Chen juga memberikan Budak Hitam obat untuk menyembuhkan lukanya Dan ia akan meneruskan mantra-nya nanti Di saat Budak Hitam itu akan memakan pilnya Ia pun sangat terkejut Karena pil tersebut adalah pil penyembuhan kelas 5 Ia berpikir Mungkinkah Qin Chen juga seorang alkemis kelas 5 Dan ia sadar kalau Qin Chen bukan hanya master formasi tingkat 5 saja Namun juga seorang alkemis kelas 5 Ia juga berkata Qin Chen begitu muda tapi punya bakat mengerikan seperti itu Dan ia tidak rugi untuk menjadi pelayannya Lalu mereka pun berkultifasi untuk memulihkan kekuatannya masing-masing Tak selama berapa lama ada sekelompok yang datang Dan mereka adalah sekelompok dari sekte iblis darah Qin Chen dan Budak Hitam pun seketika terkejut Tetua mereka mengatakan kalau Budak Hitam sangat mahir dalam pelacakannya Bahkan bisa melacak dan mengejar Qin Chen Ia pun sangat kagum kepadanya Lalu Budak Hitam berkata kenapa mereka mengikuti Qin Chen Tetua mereka mengatakan Apa maksudnya orang Ming tidak bicara diam-diam Ia bertanya apa hubungan antara Budak Hitam dengan Qin Chen Bukankah hanya master dan pelayan Ia juga mengatakan Budak Hitam seharusnya tertarik dengan harta karun yang ada di dalam tubuh Qin Chen Jadi memutuskan berpura-pura menjadi pelayannya Ia menganggap Budak Hitam menjadi pelayan hanya demi harta karun Dan karena sudah membawanya ke Qin Chen Ia akan memberikan bagian kepada Budak Hitam Tapi Qin Chen orang sekte yang iblis darah inginkan Ia hanya ingin memberi tahu kalau orang bijak tahu keadaan Dan jangan membuat Budak Hitam kesulitan Seketika Budak Hitam sangat marah dan langsung menyerang mereka Lalu tetua sekte iblis itu pun berkata Beraninya lancang di hadapan sekte iblis darahnya Ia pun meminta pengawalnya untuk membunuh Qin Chen Qin Chen pun terjebak oleh formasi mereka Budak Hitam juga tidak tinggal diam Ia pun langsung menyerang kembali ke arah tetua mereka Dan membuat tetua sekte iblis terpental olehnya Ia mengatakan kenapa Budak Hitam begitu kuat Lalu ia mencoba menggunakan bendera iblis untuk menyerang ke arah Budak Hitam Budak Hitam pun mencoba mengkonternya Namun serangannya sia-sia Dan ia tidak tahu benda apa yang menyerangnya Seketika bendera iblis itu pun menyerang ke arah Budak Hitam Dan membuat Budak Hitam kewalahan Tetua sekte iblis berkata bendera iblis surgawi itu Adalah harta karun sekte iblis darahnya Meski hanya harta kelas satu Tapi bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah Lalu Budak Hitam meminta pertolongan kepada Qin Chen Qin Chen pun berkata Bahkan Budak Hitam tidak bisa menangani semut kecil seperti mereka Itu tidak berguna Pengawal dari sekte iblis pun mengatakan Kalau omongan Qin Chen besar sekali Sudah terjebak tapi masih bisa membual Qin Chen pun dengan santanya berkata Benarkah dengan semua itu? Seketika Qin Chen mengeluarkan teknik api teratai hijaunya Dan menyerang mereka semua Mereka pun semua torpental Ia mengatakan api macam apa itu? Kenapa begitu mengerikan? Qin Chen pun membakar mereka satu persatu dengan api teratai hijaunya Seketika Qin Chen melenyapkan para pengawal dari sekte iblis darah tersebut Dengan teratai hijaunya Tetua Sui Ying pun sangat terkejut Ia berkata kepada Qin Chen beraninya membunuh tetua sekte iblis darahnya Ia pun akan membunuh Qin Chen dengan bendera iblis miliknya Lalu Qin Chen bukannya takut Malahan tertarik dengan bendera tersebut dan akan mengambilnya Di saat Qin Chen akan diserangnya Ia langsung meng-counternya dengan formasi pedangnya Yang membuat tetua Sui Ying kewalahan Ia sangat terkejut di saat ia diserang dengan formasi puncak tingkat 5 oleh Qin Chen Lalu Qin Chen meminta budak hitam untuk mengalahkannya Namun tetua sekte iblis darah itu menyatukan darahnya dengan bendera iblisnya Dan membuat formasi Qin Chen hancur Qin Chen tahu kalau bendera itu mengeluarkan energi jahat yang begitu kuat Ia juga tahu kalau tetua iblis darah itu sudah menyerap banyak energi jahat Lalu Qin Chen mengeluarkan teknik bloodline gunturnya untuk meng-counternya Dan mengambil harta karun bendera iblis milik tetua Sui Ying Tetua Sui Ying pun kebingungan kenapa senjata andalannya bisa diambil oleh Qin Chen Qin Chen pun langsung menyerang ke arah tetua iblis darah tersebut dengan lebah pemakan Qinnya Yang membuat tetua iblis darah itu kesakitan Lalu Qin Chen berkata kepadanya dimana markas sekte iblis darahnya Dan siapa yang terkuat disana Tuan Sui Ying pun berkata kalau Qin Chen sudah membunuh orang sekte iblis darahnya Kelak pasti akan mati Seketika Qin Chen meminta budak hitam untuk menyerangnya kembali Tetua sekte iblis itu pun terpental oleh serangan budak hitam Qin Chen berkata kepada tetua Sui Ying untuk mengatakan keberadaan sektenya Namun ia memilih mati saja kalau Qin Chen masih mempunyai kemampuan Ia mengatakan jangan harap kalau Qin Chen ingin mengetahui tentang informasi sektenya Karena tidak mau mengatakannya Qin Chen langsung menggunakan penjara ilusinya Seketika tetua Sui Ying pun itu masuk ke dalam ilusi Qin Chen Qin Chen berkata untuk mengatakan lagi keberadaan sektenya Tapi ia tidak mau mengatakannya Qin Chen pun langsung menyerap ingatan dari tetua sekte iblis itu Di saat ia sedang menyerapnya tiba-tiba datanglah sesosok raksasa bayangan merah Ia adalah tetua besar sekte iblis yang bernama Ketua Duo Ia berkata kepada Qin Chen siapa yang berani memata-matai rahasia sekte iblis darahnya Qin Chen tahu kalau bayangan merah itu adalah segel pemusnah jiwa Lalu bayangan pemusnah jiwa itu mengatakan kalau Qin Chen hanya ingin mati Bahkan berani menyerang tetua sekte iblis darahnya Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Chen di dalam ilusinya Lalu Qin Chen mencoba mengkonternya Namun serangan Qin Chen tidak membuatnya terluka Ia berkata kepada Qin Chen kalau Qin Chen mempunyai kemampuan juga Tidak heran berani menyerang murid sekte iblisnya Ia pun langsung mengeluarkan teknik pemusnah jiwa Qin Chen tahu kalau teknik itu sangat berbahaya Jadi ia mengkonternya dengan teknik teratai hijaunya dan keluar dari ilusinya Seketika Qin Chen terluka karena serangan tersebut Budak hitam pun menghampiri Qin Chen Ia mengatakan apakah Qin Chen baik-baik saja Lalu Qin Chen mengatakan tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di sekte iblis darah Pantas saja dinasti barat laut tidak bisa melawan sekte iblis darah Untungnya teknik pemusnah jiwa Qin Chen sudah ditanamkan ke dalam jiwanya Bahkan Qin Chen belum pernah melihatnya di domain martial dari mana asalnya Di sisi lain dari sekte iblis darah Ketua duo berkata siapa orang itu Bahkan bisa memecahkan segel pemusnah jiwa miliknya Lalu bawahannya mengatakan Kalau para murid lainnya pergi ke tanah lima kerajaan Untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota selatan kuno Ketua duo mengatakan apakah ada pergerakan dari orang pavilumpil dan tanah suci broadline Kenapa Sui Ying terkena pencarian jiwa Lalu bawahannya menjelaskan dari informasi yang dikirim oleh tetua Moxin Perjalanan kelima kerajaan berjalan lancar Anaknya yaitu Molly memenangkan tempat kedua dalam kompetisi Dan mendapatkan warisan dari ibu kota selatan kuno Seharusnya tetua Moxin sudah membawa mereka kembali Namun ada yang salah Menurut informasi yang lain dikirim oleh tetua Moxin Tetua Sui Ying dikirim untuk menangkap pemenang pertama kompetisi ibu kota selatan kuno Yaitu Qin Chen Dan jangan-jangan semua itu ulah Qin Chen Lalu ketua duo belum tahu apa yang sebenarnya terjadi Ia meminta bahwa hanya mengatakan dengan jelas Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!